Seorang dari enam terpidana kasus narkoba 7 kg dijatuhi hukuman mati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau. Sementara lima orang lainnya dijatuhi hukuman berbeda ditambahkan denda miliaran rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau Tengku Firdaus mengatakan dari enam orang terdakwa yang terlibat kasus tindak pidana narkotika jenis sabu seberat 7 kg lebih dan 14 ribu lebih butir pil ekstasi mempunyai peran masing-masing. Majelis Hakim memfonis sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejari Sanggau. Kejari Sanggau Tengku Firdaus mengatakan terdakwa Andi Alfen merupakan satu di antara enam orang terdakwa yang difonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau. Hal yang memberatkan terdakwa karena terdakwa terbukti sebagai otak kejahatan tersebut. Hal itu terungkap dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan pada 25 Juni 2021 lalu. Berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa Andi Alfen selaku intelektual atau pelaku utama yang mengatur dan menggerakkan para terdakwa lainnya sehingga terjadi permufakatan dalam mengedarkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut. Selain itu, terdakwa merupakan terpidana yang sedang menjalani pidana dalam kasus narkotika atau residivis. Karena narkotika atas nama Andi Alfen dan Kang Kawan, pelaku tindak pidana sebagai kurir dan penyebar narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 kilo, para terdakwa telah dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara 4 orang terdakwa dengan pidana penjara selama sumur hidup. Kemudian satu terdakwa atas nama Andi Alfen dengan pidana penjara mati. Sementara itu, lima orang rekannya. Pertama, terdakwa Paulus Sugiyo Pranoto, difonis 17 tahun kurungan penjara, denda 10 miliar rupiah dan subsidir 1 tahun. Kedua, Abdul Aziz, difonis 19 tahun kurungan penjara, denda 10 miliar rupiah dan subsidir 1 tahun. Ketiga, Akif Krisno, difonis 16 tahun kurungan penjara, denda 10 miliar rupiah dan subsidir 1 tahun. Keempat, Deddy Mandagi, difonis 15 tahun kurungan penjara, denda 10 miliar rupiah dan subsidir 1 tahun. Kelima, Hartono diputuskan 18 tahun kurungan penjara, denda 10 miliar rupiah dan subsidir 1 tahun.